Pergantian tahun 2017 tampaknya menjadi momen yang tidak akan dilupakan oleh keluarga Dadin asal Lembang, Bandung Barat. 13 orang dalam satu keluarga menjadi korban kapal wisata Zahro Ekspres yang terbakar. Tahun 2017 menjadi momen yang tidak akan dilupakan oleh Dadin usia 64 tahun. Keinginan warga Bandung ini membawa keluarga merayakan tahun baru di Pulau Tidung ke Pulauan Seribu harus berujung pada duka. Dadin bersama istrinya Eha Julaiha membawa serta anak, menantu, dan cucunya berwisata menuju Pulau Tidung. Ketiga belas orang tersebut berangkat dari Bandung pukul 11 malam pada malam tahun baru. Namun malang tak terhindarkan, kapal yang mengangkut mereka ke Pulau Tidung terbakar. Kapal Zahro Ekspres terbakar karena korsleting listrik. Dadin dan seorang cucu laki-lakinya yang berusia 3 tahun dapat selamat karena memberanikan diri melompat ke laut dan berenang yang akhirnya berhasil diselamatkan kapal penolong. Setelah berada di atas kapal, Dadin bertemu dua cucunya yang lain. Namun sang istri dan anak dan menantu belum dapat ditemukan hingga sekarang. Keluarga Dadin yang hingga kini belum ditemukan Eha Julaiha, Yeti, Iwan Kurniawan, Nia Kurnaisih, dan Ani. Yang terbaik bisa ditemukan gitu aja. Dalam kondisi selamat ya? Dalam kondisi selamat, kalaupun tidak ya setidaknya ya setidaknya ya setidaknya gitu aja yang terbaik buat keluarga saya. Sementara korban selamat masih dalam perawatan di berbagai rumah sakit, diantaranya RSPAD dan Rumah Sakit Atmajaya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, memberitakan. Terima kasih.